Apa itu treatment Botox? Perawatan Botox adalah salah satu perawatan anti-aging dengan minimal invasif yang dilakukan untuk menghilangkan atau meminimalisir munculnya kerutan dan tanda penuaan lainnya. Perawatan ini memberikan hasil yang instan, cepat, dan no downtime. Botox menghambat sinyal syaraf acetylcholine yang ada dalam otot wajah agar lebih rileks. Hasilnya, ketika otot wajah rileks, maka kulit akan lebih lembut, kencang, dan kerutan menghilang. Suntik Botox sendiri sudah lama dimanfaatkan dalam dunia kecantikan yang bermanfaat untuk mengencangkan kulit hingga membantu menghilangkan kerutan. Selain itu, suntik Botox juga dapat membantu membentuk atau memperbaiki penampilan wajah, meneruskan rahang hingga mengurangi keringat berlebih atau hyperhidrosis, juga minyak berlebih atau seborhea. Di Indonesia, Botox sudah resmi terdaftar sebagai obat untuk melemaskan otot, yang hanya bisa didapatkan dengan resep dokter, serta harus dalam pengawasan dokter. Kenapa disarankan untuk berkonsultasi dengan dokter sebelum melakukan injeksi Botox? Karena agar tepat dalam penanganan serta sesuai dengan indikasi. Cara kerja Botox sendiri adalah dengan melemahkan otot untuk sementara waktu, dan mampu membuat keriput serta kerutan di sekitar kulit yang disuntikan Botox menjadi berkurang, ataupun sampai menjadi hilang. Efek suntikan Botox itu sendiri hanya bersifat untuk sementara waktu, dan rata-rata hanya bertahan sekitar 4-6 bulan. Setelah itu, lambat laun kerutan kita akan menjadi muncul, sehingga dibutuhkan suntikan kembali sesuai dengan kebutuhan. Jika sahabat Natasha memiliki masalah kerutan pada kulit atau penuaan dini, dan susah dihilangkan dengan perawatan skincare secara rutin, sahabat dapat melakukan perawatan Botox di Natasha Skin Clinic Center. Injeksi Botox yang dilakukan di Natasha Skin Clinic Center ini, mampu membantu menghilangkan atau meminimalisir munculnya kerutan halus dan tanda penuaan lainnya. Prosedur ini bekerja secara efektif dengan cara menyamarkan kerutan tanpa menyebabkan efek samping yang buruk. Biasanya, perawatan suntik Botox dilakukan pada otot-otot ekspresi, yang tidak berhubungan dengan tulang, melainkan berhubungan dengan jaringan lunak dan bekerja untuk menggerakkan kulit wajah. Jika mengendaki perawatan Botox ini, sebaiknya sahabat Natasha bisa berkonsultasi dulu dengan dokter, sehingga bisa mendapatkan perawatan yang tepat dan sesuai dengan indikasi. Setelah melakukan perawatan Botox, sahabat sebaiknya juga menghindari memijat atau menggosok wajah, melakukan olahraga berat, melakukan sauna, ataupun berjemur. Hal tersebut sebaiknya dihindari karena dapat mengakibatkan Botox berpindah ke area wajah lain dan menyebabkan komplikasi. Sahabat juga disarankan untuk tidak berbaring telentang selama 4 jam pertama setelah melakukan injeksi Botox. Untuk hasil yang lebih maksimal, sahabat juga dapat tetap menggunakan skincare yang mampu membantu mencegah penuaan dini secara rutin. Jangan lupa untuk tetap berkonsultasi dan ceritakan keluhan yang sahabat Natasha alami dengan dokter di Natasha Skin Clinic Center agar bisa mendapatkan perawatan yang sesuai dengan kebutuhan kulit sahabat. You are great! Terima kasih telah menonton!